Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Allahumma sali ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'iksanin ila yaumil qiyamah amma ba'du Qala Allah ta'ala pi kitabihil karim Ba'da'udhu billahi sami'il alim imina syaitan rojim Ya ayyuhalathina amanut taku allaha haqqatukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Ya ayyuhal nasu taku rabbakum alladhi khala'akum min napsi wa khidah Khalaqa minhaa zawjaha wa basha minhuma ricalan kasira wa nisa'ah Wa taku allaha aladhi tasa'aluna bihi wa al-arham Inna allaha kana alaykum raqiba Wa qala ya ayyuhalathina amanut taku allaha wa qulu qawlan sajida Yuslih lakum a'malakum wa yikhbir lakum zhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza bawzaan azimah Wa qala ayyzan Ya ayyuhalathina amanut taku allaha wal tandur napsumma Ya ayyuhalathina amanut taku allaha inna allaha khabirun bima ta'amaloon Wa la takunukallathina anasuhaha fa ansahum anpusahum Ulaikahum ulpashikun La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah Ashabul jannah timul fa'izun Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Itakilah haisumakun tawabbi say'atal hasanata tamkuhal khalikin nasa bikhulukin hasanin Allahu marham nabil quran Hadirin bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Kembali kita ajak untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memilih kita Allah masih mencintai kita Allah masih sayang sama kita Tadkala Allah cinta sayang pada kita Selaku hambanya Maka Allah akan selalu memberikan Kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini Maka pada pagi hari ini tidak secara kebetulan kita hadir di masjid rahmat ini Namun semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Selaku hamba Allah yang mengharapkan kemuliaan hidup di dunia Kemuliaan hidup di akhirat Mari bapak ibu sekalian Kita berjuang dengan maksimal Kita berkorban dengan maksimal Kita istiqamah berada di jalan Allah Walaupun di kehidupan dunia ini Perjalanan kita untuk menuju ridha Allah Tidak semudah membalikkan telapak tangan Berbagai pitnahan Hasutan Celaan Bahkan bisa jadi pitnah kepada fisik Itu adalah Risiko dakwah Dari seorang hamba yang mengharapkan Kebahagiaan di si Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan dikira Tadkala kita ini dalam beribadah adem ayem Itu merupakan Satu hal yang Tanda kutip aman Padahal Allah Tidak akan merima kita Keimanan kita yang tadkala Kita belum melalui proses ujian Oleh karena itu Ma'asirul Muslim Rahimakmullah Sekali lagi Jaga keimanan kita Rawat keimanan kita Perkuat keimanan kita Karena itu adalah Pondasi yang bisa menyelamatkan diri kita Dari kehidupan Di dunia yang penuh dengan pitnah ini Semoga kita dikelompokkan oleh Allah Menjadi hamba yang bersyukur Hamba yang beriman Hamba yang bertakwa Hamba yang senantiasa istiqamah di jalannya Karena Allah Akan selalu menolong hambanya Akan selalu memberikan Keselamatan pada hambanya Orang-orang yang senantiasa mengatakan Rab kami adalah Allah Yang diibadai adalah Allah Yang tempat untuk mohon petunjuk Mohon pertolongan Mohon rezeki Mohon ampunan Adalah Allah Dia senantiasa beristiqamah Meneguhkan pendirian dan keyakinan itu Maka Allah Merintahkan kepada makhluk malaikat Untuk senantiasa memberikan hadiah Kepada hamba yang istiqamah Alata khabu Walata zanu Dihilangkan itu sifat Ketakutan Dihilangkan itu sifat Kekhawatiran Kekhawatiran Pada hamba yang senantiasa Istiqamah di jalan Allah Dan di akhirat nanti Sudah digembirakan oleh kabar yang senantiasa Menjadi dambaan setiap Muslim Kabarkanlah Dengan kabar yang Menggembirakan kepada hamba-hambaku Yang senantiasa Menjaga akidahnya Keistiqamahannya Dengan janji Akan diberikan janah oleh Allah Yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahuwata'ala Semoga kita termasuk hamba Yang mendapatkan predikat taqwa Sehingga masuk surganya Allah Subhanahuwata'ala Amin Yang kedua salawat dan salam Senantiasa tercurah kepada uswah Hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW Pada keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau Tak lupa kepada Seluruh pengikut setia beliau Yang istiqamah dalam mengikuti Risalah beliau hingga akhir zaman nanti Pernah kita Pernah kita sampaikan Kehidupan yang penuh dengan petnah Dan kita mendapati situasi yang semacam ini Itu sudah menjadikan Satu hal yang menjadi sunatullah Bahkan prediksi Rasulullah Muhammad SAW dikala itu Barang siapa Yang dari umatku Diberi umur panjang Maka dia akan dapatkan Banyak perselisihan Perselisihan Yang benar dibentur-benturkan Yang salah diidolakan Maka akan dibikin kacau ini Keislaman Maka kalau kita gak paham tentang ilmu Kita akan menjadi Air yang berada diatas daun Bahasa ini melindirah-melindri Elan-elon Anud gurubyuk Gugon tuhon Gak punya pendirian Maka selaku muslim Mari kita menjadi muslim yang cerdas Sehingga bisa Menentukan sikap Tak kalah menghadapi situasi yang senantiasa Semerawut Karena sesuatu yang benar Dibikin supaya tidak benar Maksudullah muslim Maka dengan itu Rasulullah Muhammad S.A.W. Dengan adanya banyak perselisihan Kita diberi satu alamat Ikutilah sunahku Dan ikutilah sunah Farakulafa'urrasidin al-mahdiyin Generasi sahabat Gigitlah dengan gigi gerahammu Itu satu Alamat untuk kita Mengambil sikap Terhadap Hal-hal yang kiranya Kita dapati dalam kehidupan dunia ini Membuat Ketidakpastian Jemaah Jemaah Bapak Ibu yang berbahagia Materi yang kali ini kita sampaikan Kita Bacakan satu hadis Terkait tentang Perilaku seseorang Di dunia ini Bapak Ibu Allah memberikan Satu Ketetapannya Yaitu satu paket Satu pasang Tapi isinya dua macam Jemaah Kalau orang itu Enggak mau beriman kepada Allah Lawan dari iman adalah kafir Kalau dia enggak mau toat kepada Allah Maka lawan dari toat adalah Maksiat Dan Kalau dia Enggak mau untuk Menerima Daripada syariat yang telah sempurna Yaitu syariat Islam Maka dia akan Menolak Oleh karena itu Rasulullah Muhammad S.A.W. Beliau dalam memberikan Ajaan Kepada umatnya Sampai-sampai beliau menyatakan Dalam sebuah hadis Sayangnya beliau Cintanya beliau Risaunya beliau Terhadap umat Islam Maka beliau mengatakan Semua umatku Akan masuk surga Illa wa abah Kecuali yang enggan Kiranya untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini Tujuan hidup kita ini adalah akhirat Dan akhirat hanya ada dua tempat Allah memberikan ketapan dua tempat Kalau manusia itu enggak masuk surga Pasti masuk neraka Insya Allah Kita sepakat Masuk surga Bapak Ibu Insya Allah Rasulullah memberikan Satu ketetapannya Terkait tentang Semua umatku masuk surga Kecuali yang abad Ternyata Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W. Terbukti Adakah orang yang tidak mau masuk surga Ada enggak Ada Baru-baru kemarin Viralnya seorang Yang mengatakan Enggak apa-apa saya masuk neraka Nanti saya akan ketemu dengan teman-teman saya yang masuk neraka Karena matinya narkoba Matinya sabu-sabu Matinya khomer Nanti akan ketemu di neraka Dan kita Untuk mengadakan acara di neraka La'udzubillah Beraninya Ya Asya Allah Bapak Ibu yang berbahagia Oleh karena itu Pilihan kita sudah tepat Kita mengikuti Risalah Rasulullah Muhammad S.A.W. Karena barang siapa yang ingin masuk surga Hanya lewat pintu satu Yaitu Rasulullah Muhammad S.A.W. Maka dalam hadis Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim Anibakni Abbasin Radiyallahu Anhu An Rasulillahi S.A.W. Pima Yerwi An Rabbihi Tabaruka wa ta'ala Kola Inna allaha katabal hasanati Wasayi'ati Summa bayna dalikah Faman hama bihasanatin Falam ya'malha Katabaha allahu indahu Hasanatan Kamilatan Wa in hama biha Pa'amilaha Katabaha allahu indahu asro Hasanatin Hasanatin Ila Saba'imi'ati Dikpin Ila At'afin Kasiratin Wa in hama Bisayatin Falam Ya'malha Katabaha allahu indahu Hasanatan Kamilatan Wa in hama biha Fa'amilaha Katabaha allahu Sayatan Wahidatan Rawahu Mutafakun Alaih Dalam hadis ini Artinya Dari Ibnu Abbas Radiyahu anhu Semoga Allah Ridha kepada beliau Dari Rasulullah Muhammad S.A.W. Berdasarkan Yang beliau terima Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau bersabda Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Menetapkan Kebaikan Dan Keburukan Kemudian Allah Menjelaskan hal tersebut Barang siapa yang berniat Untuk melakukan Suatu kebaikan Kemudian Ia belum dapat Mengamalkannya Maka Hal itu Akan Dicatat Sebagai Satu Kebaikan Penuh Namun Jika Ia Mampu untuk Melakukannya Dari niat baik Tersebut Maka Maka Allah Akan mencatat Baginya Sepuluh Hingga Tujuh ratus Kali lipat Kebaikan Bahkan Lebih dari itu Dan Jika ia Berniat Melakukan Suatu Keburukan Namun Ia Tidak jadi Melakukannya Maka Dicatat Baginya Satu Kebaikan Penuh Sedangkan Jika ia Jadi Melakukan Perbuatan Buruk Tersebut Maka Allah Hanya Mencatat Baginya Satu Keburukan Hadis Riwayat Bukhari Wal-Muslim Bapak Ibu yang Berbahagia Dalam hadis ini Begitu Murahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam memberikan Pembalasan Kepada Seorang Hamba Yang berkarya Dalam Hal Kebaikan Maka Bagaimana Bagaimana Kita Mampu Untuk Setiap Hari Setiap Waktu Aktifitas Apapun Mari kita Niatkan Untuk Mendapatkan Nilai Kebaikan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Pada Dasarnya Kita Hidup Di dunia ini Diceptakan Oleh Allah Peluang Untuk Mendapatkan Pahala Itu Sangat Terbuka Lebar Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Menyembah Atau Beribadah Rasulullah Muhammad Dalam Hal Apapun Beliau Telah memberikan Contoh Baik Itu Ibadah Yang Ibadah Khusus Termasuk Dalam Arhanul Islam Ibadah Yang Sudah Dibijaksana Lagi Kecuali Ketentuan Itu Datang Dari Allah Dan Rasulnya Ibadah Yang sudah Ada Aturannya Yang kita Tinggal Melaksanakan Aturan itu Antara Syahadat Sholat Kuasa Zakat Haji Namun Begitu luasnya Seorang hampa Mendapatkan Pahala Dari Allah Melalui Ibadah Ghairu Mawdoh Di Antaranya Adalah Mu'amalah Kita Sesama Hamba Hamba Allah Subhanahu Wata Allah Karena Dalam satu Kisah Kalau Seorang itu Hanya Menekuni Dalam Urusan Keagamaan Dial Abekan Urusan Keduniaan Maka Dia tidak akan mendapatkan Satu Kesempurnaan Iman Pernah Mungkin kita Sampaikan dalam satu Kisah Tiga sahabat Yang setelah mendapatkan Bagaimana Kebaikan Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Melalui istri beliau Maka Sahabat yang pertama Mengazamkan dirinya Waisipulan Kita Tidak ada apa-apanya Amal kita Dibanding Rasulullah Muhammad S.A.W. Maka Saksikanlah Hari ini juga Saya Akan Melaksanakan Sholat Tanpa Rehat Tanpa Tidur Sahabat yang kedua Juga Punyai satu Kemauan Bahwa saya Untuk Mendapatkan kebaikan Yang lebih Akan berpuasa Tidak Akan Berbuka Sahabat yang ketiga Juga mengazamkan diri Saya juga Ingin Membujang Selamanya Tidak akan Berkeluarga Ketika Tiga Sahabat yang Menyampaikan Hal-hal yang Demikian Diketahui Rasulullah Muhammad S.A.W. Maka Apa yang menjadi Hajat Ketiga sahabat ini Di Warning oleh Rasulullah Muhammad S.A.W. Jangan kulanjutkan Karena Aku adalah Hamba yang paling Takut kepada Allah Tapi Aku juga Sholat Tapi pakai istirahat Pakai tidur Aku Berpuasa Pakai Berbuka Aku juga Menikah Sehingga punya istri Dan punya anak Ini menunjukkan bahwa Seorang Mempunyai Dua tugas Yang sama-sama Untuk dipadukan Untuk dijaga Baik secara Vertikal Hubungan kita Kepada Allah Usahakan Juga untuk Maksimal Dan hubungan kita Sesama manusia Itu juga Menubuhkan Satu kesempurnaan Iman Masrul Muslim Rahimahullah Kembali Dalam hadis Tadi Bahwa Allah Menetapkan Antara kebaikan Dan keburukan Makanya Antara yang baik Ini juga Ada Penggembiranya Penggembiranya Peminatnya Pencintanya Tapi tidak kalah Disilain Yang buruk Itu pun juga Banyak Peminatnya Untuk keadaan hari ini Bapak Ibu sekalian Kadang kita juga Bahasa orang Jawa itu Greget Greget Gremet Geremet Geremet Kemeropok Anyel Dan seterusnya Sampai Kalau kita Tidak punya Allah Kita mungkin Sudah tidak terkendali Makanya Bahasa mentoknya Wis Tutuk tutuk No Sakkarepmu Kamu bisa Berlindung Ya Bisa Selamat Daripada Peradilan Dunia Kamu Bahagia Di atas Penderitaan Saudaramu Tapi Kamu akan Bisa Mengelak Bisa menghindar Daripada Peradilan Diyumil Kiamah Oleh karena itu Ya kita butuh Kesobaran Bapak Ibu Adanya orang Kabir Yang senantiasa Memusuhi Kita Ini Ladang amal Bagi kita Bapak Ibu Kalau tidak ada orang Kabir ya sudah Dunia selesai Orang baik Semua kok Ya Makanya orang-orang Kabir itu Ladang amal Bagi kita Silahkan Dia burukin kita Silahkan Dia Jelekin kita Silahkan Dia Mempetnah kita Bahasa kasarnya Kasian deh lo Kok kamu berani Ngambilin dosa-dosa saya Kan seperti itu Oleh karena itu Walaupun sejahat Seburuk apapun Mereka punya perilaku Selaku Umat Rasulullah Muhammad Masih boleh Mereka didoakan Ya Allah Mereka yang selalu Mempetnah saya Mereka selalu Menjelek-jelekkan saya Mereka selalu Menghalangi saya Ampuni Berikan petunjuk Kalau memang sudah Didoakan begitu Dia tetap Dalam keadaan Yang buruk Itu bukan urusan kita Rasulullah S.A.W S.A.W Ya dalam Salah satu ayat Di dalam Al-Quran Tugas beliau adalah Inna Arsalna Kabil Hakki Bashiro wa naziro Wala tus'alu An'ashabil Jahim Sungguhnya Aku diutus oleh Allah Dengan risalah yang benar Yang isi risalah itu adalah Bashiro Aku beri kabar Yang mengembirakan Bagi siapapun Yang mengikuti Risalahku Yang beriman kepada Allah Lewat ajaanku Laziro Peringatan Bagi mereka Yang ingkar terhadap Ajaanku Yang ingkar terhadap Perintah Allah S.W Maka Wala tus'alu an'ashabil jahim Maka nantinya Hari kiamat Mereka masuk neraka Aku bukan menjadi Penanggung jawab Bagi umat Yang masuk neraka Bapak Ibu Sama'ah yang berbahagia Maka Bagaimana Allah Dalam memberikan Penghargaan Pembalasan Terhadap Hamba-hamba Yang selalu Dalam urusan kebaikan Seorang hamba Yang meniatkan Satu kebaikan Belum Sempat Terlaksana Ataupun Belum Terlaksana Malaikat sudah Mencatat Satu kebaikan Penuh Tapi kalau yang diniatkan Itu Diwujudkan Direalisasikan Maka Allah Akan Melipatkan Pembalasannya Itu Sampai Sampai Sepuluh Sampai Tujuh ratus Lipat Bahkan lebih Daripada itu Dalam surah Al-Baqarah Ayat 261 Audhu Billahi Minas Setter Rojim Masal Masalul ladina Yungfikuna Amwalahum Pisabilillah Hika Masali Habbatin Ambat Tatsab Asana Bila Bikulli Sumbulatin Miatun Habbah Wallahu Yudha'ifu Limai Yasa Wallahu Wasi'un Alim Perumpamaan Nafkah Yang diluarkan Oleh orang-orang Yang menafkahkan Hartanya Di jalan Allah Adalah serupa Dengan sebutir Benih Yang menumbuhkan Tujuh bulir Pada tiap-tiap Bulir Seratus Bici Allah Melipat Gandakan Pahala Bagi siapa Yang dia Kendaki Dan Allah Mahaluas Karunianya Lagi Maha Mengetahui Bapak Ibu Yang berbahagia Tidak Ada Perniagaan Yang Bisa Mendapatkan Keberuntungan Lipat 700 Kali Hanya Allah Yang memberikan Keberuntungan Bagi hambanya Yang senantiasa Dalam kebaikan Oleh karena itu Mestinya Akan selalu Bersemangat Mestinya Akan selalu Menjaga Dalam Hal-hal Kebaikan Di kehidupan Dunia ini Jangan sampai Adanya Waktu Yang Rotasinya Sudah Terbilang Cepat Kita lewatkan Begitu saja Karena Ulama Imam Hasan Abbasir Rahimakullah Beliau Memberikan Bagaimana Karakter Waktu itu Waktu Adalah Sesuatu Yang Kalau sudah Terlewatkan Tidak Tidak Bisa Diulang Lagi Maka Siapa Yang Tidak Mampu Memakan Waktu Maka Dia termasuk Orang yang Rugi Kembali Dalam hadis Tadi Kebaikan Yang diniatkan Sudah tercatat Satu kebaikan Dilaksanakan Dia akan Menjabatkan Sepuluh Sampai Tujuh Ratus Kali Lipat Bahkan Lebih Sesuai Yang Ganda Allah Subhanahu Ta'ala Namun Sebaliknya Barang siapa Yang Berniat Untuk Melakukan Satu Keburukan Berniat Untuk Melakukan Satu Keburukan Ini Belum Dicatat Keburukannya Diundurkan Digagalkan Dihentikan Begitu Sayangnya Allah Eh Sipulan Karena Engkau Tidak Jadi Melakukan Niat Burukmu Aku Beri Satu Kebaikan Penuh Tapi Kalau Terpaksa Atau Dengan Diniatkan Disengajakan Niat Buruknya Itu Dikerjakan Allah Tidak Melipatkan Keburukan Bagi dia Sepuluh Tujuh Tidak Tapi Allah Mencatat Keburukan Semisal Dengan Yang Dikerjakan Berman Allah Di dalam Surah Al-An'an Ayat yang Keenam Ayat 160 Dan Barang Siapa Yang Bawa Perbuatan Jahat Barang Siapa Yang Mengerjakan Perbuatan Buruk Maka Ia Diberi Pembalasan Melainkan Seimbang Dengan Kejahatannya Sedang Mereka Sedikitpun Tidak Dianiaya Inilah Sayangnya Allah Bahkan Dalam Hadis Kudsi Allah Berperman Wahai Adam 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 Jika Perbuatan Dosamu Sampai Memenuhi Bumi Bahkan Lebih itu Ditaruh 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 Bumi Tidak Muat Sampai Meluas Ke Langit Jadi Dosamu Seluas Langit Dan Bumi Kalau Kamu Datang Kepadaku Bersimpuh Di Hadapanku Menyadari Atas Dosa Dosamu Maka Aku Akan Datang Kepadamu Membawa Ampunan Seluas Langit Dan Bumi Masya Makanya Kalau Kita Ini Punya Masalah Dengan Allah Proses Untuk Penyelesaiannya Mudah Allah Tidak Punya Sifat Pendendam Ya Inna Allaha Ghapur Rahim Inna Allaha Tawabur Rahim Allah Punya Sifat Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Allah Punya Sifat Maha Penerima Tobat Dan Maha Penyayang Namun Tadkala Kita Punya Satu Hal Yang Terkait Tentang Kesalahan Dengan Saudara Kita Kadang Kita Sudah Menyadari Kesalahan Itu Namun Saudara Kita Masih Enggan Untuk Memberikan Maaf Kadang Sampai Bertahun Tahun Ya Kesalahan Itu Diperpanjan Padahal Kesalahan Manusia Yang Di Dunia Terhadap Manusia Kalau Tidak Diselesaikan Di Dunia Maka Akan Diselesaikan Di Akharat Dalam Kisah Jelas Seorang Yang Ahli Ibadah Ya Maka Rasulullah Bertanya Kepada Para Sahabat Wahai Para Sahabat Apa Pendapatmu Tentang Orang Yang Bangkrut Ya Orang Yang Muplis Persinya Sahabat Sama Dengan Kita Ya Rasulullah Orang Yang Bangkrut Itu Orang Yang Tadinya Lancar Dalam Usaha Tapi Dalam Waktu Tertentu Usahanya Macet Dia Modalnya Habis Masih Punya Utang Maka Rasulullah Yang Saya Masuk Tidak Seperti Itu Bangkrut Orang Bukan Di Dunia Tapi Di Akherat Maka Sahabat Allah Dan Rasul Yang Lebih Tahu Aku Beri Penjelasan Tentang Hal Itu Para Sahabat Orang Yang Bangkrut Adalah Orang Yang Menghadap Kepada Allah Dia Membawa Amal Sholatnya Amal Puasanya Amal Zakatnya Dan Amal Amal Yang Baik Yang Lain Namun Dia Juga Membawa Sifat Sifat Kedoliman Terhadap Saudara-saudara Di waktu Di dunia Maka Dalam hal itu Apa Yang Dia Punyai Terkait Tentang Kebaikan Karena Banyak Saudaranya Didolimi Maka Saudaranya Menuntut Kepada Allah Maka Kebaikan Dari Seorang Tadi Untuk Menebus Kesalahannya Diberikan Kepada Orang Yang Didolimi Sampai Masih Ada Yang Nuntut Lagi Amal Baik Dari Puasanya Diberikan Kepada Orang Yang Didolimi Sampai Masih Ada Yang Nuntut Lagi Amal Yakatnya Diberikan Kepada Orang Yang Didolimi Sampai Habis Amal Baiknya Masih Ada Orang Yang Didolimi Maka Keburukan Orang Yang Didolimi Dilempar Kepada Orang Yang Mendolimi Maka Layaknya Dia Masuk Surga Tapi Dilempar Neraka Oleh karena Itu Mari Bapak Ibu Jamaah Yang Berbahagia Kita Senantiasa Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Dalam Hal Perbuatan Apapun Tidak Ada Pamrih Kecuali Mengharap Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Mungkin Bilang Dalam Tapsiran Dohir Baru-baru Kemarin Para Ulama-ulama Kita Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Yang Paling Tepat Kalau Khusnudan Saya Ustaz Ustaz Yang Punya Keilmuan Yang Luar Biasa Dipanggil Oleh Allah Dalam Tanda Kutip Umurnya Belum Seberapa Itu Khusnudan Saya Bekal Ustaz Ini Sudah Cukup Untuk Menghadap Pada Allah Kalau Dalam Status Ustaz Abu Patiyah Allah Itu Kalau Mencindai Hambanya Hamba Itu Akan Dijaga Dalam Hal-hal Kemaksiatan Hari Ini Masyiat Merajalila Maka Ustaz Yang Dicintai Oleh Allah Tidak Mau Dicampurkan Dalam Hal Kemaksiatan Maka Cukup Kembali Kepada Allah Tapi Tafsir Di Luar Sana Di Kampung Sebelah Ustaz Tukang Ngaji Tukang Sholat Tukang Mocok Quran Tukang Masjid Umur Cendak Dusone Okeh Ataupun Mungkin Ustaz Yang Dalam Tanda Kutip Meninggalnya Dalam Sasana Kecelakaan Ustaz Tukang Ngaji Dusone Okeh Mati Ini Tabrak Motor Ini Tafsir Yang Dari Orang-orang Yang Tidak Paham Padahal Dinamakan Itu Husnul Katimah Aumud Syahidan Ini Perjalanan Dalam Rangka Untuk Menuju Jalan Allah Dulu Di Tempat Kami Ada Seorang Yang Pecinta Maksiat Dia Matinya Juga Dalam Tanda Kutip Enak Orang Bilang Wah Mati Ini Bah Pulan Penak Gak Ngeripot Ke Anak Putu Gak Ngetek Ke Ragat Awak Utuh Penak Iman Soben Aku Tak Mati Koyong Nunggu Masallah Padahal Habis Dalam Hal Perjudian Ya Tiga Malam Judi Berturut Turut Malam Yang ketiga Badannya Terasa Meriang Akhirnya Pulang Sambat Keluarga Keluarga Diker Diminumi Budrek Gak Selesai Minumi Kopi Gak Selesai Bawa Ke Rumah Sakit Langsung WCWCW So Allah Jadi Kita Persiapkan Bapak Ibu Sekalian Untuk Mendapatkan Husnul Qatimah Dari Allah Subhanallah Jadi Dalam Paparan Seorang Ulama Kadang kita Mendengar Satu Berita Lelayu Itu Rata-rata Semoga Yang Bersangkutan Atau Si Almarhum Almarhumah Husnul Qatimah Pada itu Salah Penempatan Yang Tepat Kalau kita Mendapatkan Kabar Layu Itu Sudara kita Allahumma Pirlahu Atau Pirlahamha Warhamha Waabihi Wapung Anda Kalau perempuan Semoga Diampuni oleh Allah Dirahmati oleh Allah Dimaafkan oleh Allah Maka Husnul Qatimah Ini doa Kita Kita yang Masih hidup Ini Supaya Mendapatkan Husnul Qatimah Jangan-jangan Belum Minta Husnul Qatimah Boleh Minta Husnul Qatimah Boleh Bahkan Itu Keharusan Yang Tidak Boleh Itu Minta Mati Karena Sakit Yang Tidak Sembuh Miskin Yang Tidak Kaya-kaya Itu Tidak Boleh Ya Terseksa Lebih Baik Bunuh Aja Saya Boleh Ya Allah Hidup Kok Miskin Tidak Selesai Ini Penderitaan Tidak Selesai Lebih Baik Saya Bunuh Diri Aja Tidak Boleh Tapi Kalau Minta Husnul Qatimah Itu Doa Yang Supaya Nanti Saat Kapan Allah Mengagendakan Mentakdirkan Umur Kita Sampai Hitungan Angka Berapa Itu Rahasia Allah Tapi Pasti Setiap Yang Merasakan Hidup Itu Akan Merasakan Mati Sehingga Mati Itu Hukumnya Wajib Tidak Ada Manusia Yang Lungsungi Tidak Ada Bapak Ibu Yang Berbahagia Inilah Paparan Yang Kami Sampaikan Terkait Tentang Orang Punya Peluang Bisa Berbuat Baik Bisa Berbuat Buruk Kalau Berbuat Baik Ini Direncana Ini Dianggedakan Ini Sudah Di Planning Itu Kadang Tidak Sampai Maksimal Tapi Karena Ada Allah Maka Allah Yang Menolong Perbuatan Baik Kita Tapi Kalau Perbuatan Buruk Tidak Diagendakan Itu Paling Mudah Karena Setan Sangat Senang Tadkala Manusia Ini Mengikuti Langkah Langkah Setan Demikian Paparan Dari Kami Semoga Bermanfaat Untuk Kami Pribadi Dan Untuk Jamaah Bapak Ibu Sekalian Dan Kita Selalu Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Subhanallah Petunjuk Dari Allah Subhanallah Sehingga Dunia Yang Singkat Ini Menjadi Kunci Menjadi Wasilah Menjadi Jembatan Untuk Kita Meraih Ridhonya Allah Dan Janahnya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh